hai 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 kembali lagi dengan channel songokings dengan gila disini oke teman-teman eh kembali lagi kita buat konten tentang viva mobile lagi saya eh di video kali ini kita bakal bukan kita aku bakal kasih tahu kalian mungkin ada yang belum tahu karena ini hanya konten-konten sharing-sharing aja oke bakal ngasih tahu kalian beberapa pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga Eropa yang ada di game viva mobile ini ya guys ya ada siapa aja disini Oke sebelum lanjut buat kalian belum subscribe jangan lupa subscribe teman-teman jangan lupa juga like-nya jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar dapat info kalau aku apa video Oke disini aku udah dua apa 700 subscriber sedikit lagi seribu yuk ditolong yang belum suka subscribe kita bantu eh bukan kita bantu kalian bantu channel aku ini sampai seribu subscriber ya guys ya ya let's go kita langsung ke pemain yang pertama let's go Oke teman-teman pemain pertama ya itu adalah gulit Oke kita lanjut buat kalian yang nggak tahu atau yang belum tahu kenapa gulit karena gulit memiliki eh bukan memiliki merupakan salah satu legenda timnas Belanda yang memiliki daerah dari eh daerah Maluku ya guys ya daerah Maluku atau darah Indonesia yang berada di daerah Maluku dari sang ayah ternyata ini dia ikon eh karena dia pemain legend yang bisa Oke buat gulit yang kartu pertama ini dan offer 99 yang harga 30 juta bukan yang harga 3 juta harga kartu yang ini pernah tembus sampai 2 miliar kartu gulit karena saking langkahnya waktu itu ya waktu pas event apa event t-o-t-o-t-o-t-o-t-s kalau salah itu di dua M bayangkan sekalar sekarang yang penting gitu si toko ekambi 1 M masih belum bisa bisa mengalahkan si Lord gulit ya bisa dalam eh paling tinggi harga Viva Mobile disini ada tiga kartunya yang ini bukannya bisa ketahui siapa tapi ini dia butuh perut gulit kalian bisa lihat dengan harga 30 juta dolar dan ini statnya teman-teman nah nanti kalian bisa cek sendiri ya Oke kita langsung ke player kedua let's go oleh berbadi buat pemain yang kedua adalah aduh salah ini ini bukan fam ya tapi fan versi sabar bisa yang kedua adalah fan versi bang bangkokan versi bang kenapa dia kebanyakan di Belanda dan ini banyak yang kedua adalah nah kenapa fan versi masuk dalam pemain dengan ada keturunan Indonesia atau berdarah Indonesia jadi pemain matan pemain Arsenal dan Manchester United ini memiliki dari Indonesia dari sang nenek teman-teman dari pihak ibu artinya ibunya ibunya Pan Persi nah gimana gue disini diketahui bahwa neneknya Rubin Pan Persi berasal dari Surabaya ya guys ya siapa sangka pemain legend salah satu striker pack juga di Inggris yaitu penyedaran keputusan Indonesia dari Salman yang berasal dari Surabaya disini katanya 18 juta nih ini setelahnya event-event World Cup saya bisa cek sendiri menang harga 18 juta diva coin Viva Oke kita bakal lagi ke pemain yang ketiga let's go all right bagi yang kebidah kita ada sih kita naenggolan teman-teman dari teman-teman dari namanya juga menceritaskan bahwa dia melakukan Indonesia oke naenggola Oke mari kita lihat di sini teman-teman naenggolan adalah salah satu pemain keturunan Indonesia yang cukup terkenal dan berkarir di Eropa teman-teman ayah ternyata dia ada darah Indonesia dari sang ayah ternyata ayah dari gelandang berusia 34 tahun itu berasal dari Sumatera Utara nah siapa nih dari kalian yang berasal dari Sumatera Utara ternyata nama bapaknya ini adalah Marianus Nenggolan raja sendiri lahir di Unworth dan dia yang telah ditinggal Marianus sehingga masih anak-anak ini nama lengkap dia adalah Raja Nenggolan ini statistik statistiknya kalau misal lihat sangkapnya nanti dan dengan harga 1 juta 200.000 koin FIFA agak sih oke kita lanjut ke pemain yang ke oh ya dia nih dari Pemain yang keempat let's go oke buat pemain keempat ini fitur ya namanya Auberu 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 Oke jadi pemain ini berasal dari Ditalia bisa salah satu antara pemain seorang Indonesia yang mendapatkan kesempatan memperkuat tim terenam Eropa adalah Emil Audeira ternyata Emil ini lahir di Pulau Lombok cuy tempatnya di bukota provinsi dosa Tegara Barat pada apa di kota ya Mataram pada 18 Januari 1997 jadi bapaknya orang Indonesia tuh dia lahir aja di lompok cuman dihati bapaknya tuh bawa dia ke Italia tuh biar aku pernah dimuji pesesi kan cuma bapaknya tuh bapaknya nah jadi harga ini disini adalah dia kita 400-500 kita bisa beli offer kayak begini kan ini adalah statistiknya dia keluar di event di palitas gitu oh pemain offer 35 dan posiswa go go gitu Oke kita lanjut ke pemain kelima let's go Oke buat pemain kelima disini kita coba cari sih Jordi amat kelihatan eh enggak ada kan sumpah-sumpah kalau ada kesalahan oleh kebadi ternyata si Jordi amat aku cari enggak ada waktu itu ada coba macu oke lagi bonus update ya karena dia kan udah diunturisasi kan oke buat selanjutnya adalah sandiwals oke ternyata sandiwals ini ada darah Indonesia dari sang ibu ya gesen sandiwals sendiri lahir juga dia dari ayahnya yang kelahiran Inggris kita dengar lagi ya dan ibunya kelahiran Swiss Belanda dan keturunan Indonesia ternyata ibunya turunan Indonesia waktu kurang lengkap dia ternyata informasinya tapi kalau kalian enggak tahu juga sandiwals yang mau didain proses naturusasinya dengan harga yang merita 500.000 ribu poin kita dengan lengkap sandiwals berisi sebagai right back atau black sayap kanan dengan OVR 69 semuanya setelah fisiknya bisa tetap kalian sakit ini buat kalian mau investasi boleh karena pemain yang tidak langsung aja kita lari ke permainan yang ke-6 go Oke kita lanjut ke teman yang menenang atau enang kalau enggak salah teman-teman kalau mau materi lagi mohon maaf kalau ada pengucapkan yang salah makanya salah tadi kan jadi pupasannya adalah dengan nama lengkap Ragnar urat mangon ini statistik statistiknya ini adalah pemain yang kelahiran Belanda pesisir sebagai CAF atau belakang serang MOVR 69 dengan harga Rp22.100 nah ini karena udah banyak yang beli ini harganya bakal bisa merompok karena ini memang kartu langkah atau waktu langkah jadi dia ini berdarah maluku ternyata yang muslim juga teman semua muslim dari Belanda lahir di Belanda 21 3 Januari 1998 keperluan dimensi dari daerah kakek dan neneknya yang asalnya dari Maluku lagi-lagi dari Maluku abisnya oke ini dia kalau bisa cek ke langsung ke pemain ke-7 let's go oke kita lanjut ke-7 ya adalah nama lengkapnya Tommy ST Jagu ST Jagu tapi posisinya C7 ini dia atau ke-70 dulu klub sekarang FC Utrecht Belanda ini statistiknya kalian bisa lihat dengan harga Rp10.700 koin Viva ya guys ya jadi hmm iya ini berdarah Indonesia Belanda dan Kura Kau kurang tahu nih mungkin aku mau kurang ini kurang lengkap tapi dia adalah salah satu pemain yang berdarah Indonesia ya kita lanjut ke pemain pemain ke-8 let's go oke pemain ke-8 adalah Hill girls posisi CB nama lengkap adalah mess Hill girls offer Rp70 posisi CB klub FC Twente di Liga Belanda negara yang sebelanda ya jadi dia keturunan Indonesia ini statistiknya bisa kalian lihat dengan harga Rp18.300 jadi si Hill girls ini memiliki daerah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Manado Sulawesi Utara cakep banget ya oke kita lanjut pemain ke-9 let's go mamein all right pemain ke-8 ya ya enggak sih ke-8 enggak sih sorry banget kalau salah coba ini lagi takutung banget Oke namanya adalah evering luka evering nama lengkapnya offernya 62 posisinya sebagai right back di klub FC 20 sama-sama Hill girls ini dia statistiknya kalau bisa lihat dengan harga 2920 ternyata luka evering memiliki daerah Indonesia dari sang ayah ternyata disini tidak jelas kan ayahnya berasal dari mana mungkin sampai disini dulu kita lanjut ke pemain yang ke-9 let's go oke buat ke-9 adalah it's just teman-teman nama lengkap jizz dengan over 63 let mukanya tuh hidup banget gini nama klubnya lagu head igos dari era divisi dengan over 63 posisi CDM atau gelandang bertahan ini dia ada statistiknya dengan harga 3480 koin iva ya bisa jadi si it's disini memiliki daerah Indonesia dari sang ibu dari sang ibunya ibunya mamanya coy disini nggak jelasin mamanya dari mana pokoknya ada udah turunan Indonesia dah gitu aja ya kita lanjut ke pemain sepuluh let's go oke teman-teman ternyata it's just yang tadi adalah pemain ke-10 kita ya bisa jadi ini adalah pemain yang ke-11 ternyata udah aku cut videonya udah aku tonton ulang bagaimana kita lihat dulu struik ke pemain ke-11 adalah struik dengan pemain amal lengkap Pascal struik dengan over 89 posisi sebagai CB atau back dan event tamasha musim panas dia sekarang ada di klub Leeds United dan berdarah eh bukan berikan berdarah apa kebangsaan Belanda saat ini dia statistiknya saya bisa lihat statistiknya dan harga 432 ribu sangat murah disini ini juga buah tapi enggak ada yang jual Boy Tuhan kalau ini ada yang jual Oke disini dijelaskan dia lahir itu di 11 Agustus 1999 ini nggak penting cuy nggak penting lagi eh struik diketahui memiliki darah Indonesia yang berasal dari sang ayah ternyata bapaknya ada darah Indonesia atau bapaknya gimana itu dari Indonesia atau gimana kurang lengkap disini mohon maaf tapi yang penting dia ada darah Indonesia bro Oke kita lanjut ke pemain yang ke-12 let's go all right berapa deh kembali pagi kita kembali langsung ke pemain nomor 12 ya The Legenders disini dengan VR 72 musisi sebagai bergelandang sekarang lagi di klub AZ di Liga Belanda di Jani Recepter sini dia statistiknya kalian bisa lihat dengan harga 24.100 koin FIFA dan nggak ada yang berjual banyak yang beli pemain keturunan Indonesia dibanyakan beli cuy sepertinya ini pemain-pemain FIFA Mobile dari Indonesia ya bisa jadi karena itu langkah pasti walaupun opernya rendah ya jadi renang disini dikabarkan punya darah Indonesia ternyata ibunya teman-teman disini disini sebagai keturunan Ambon Maluku bagus-wagus-wagus oke dari ibunya lanjut ke pemain nomor 13 let's go oleh pemain ke-13 adalah terheide ini mukanya mirip Hindu sama kayak Korea Korea gitu lah jepang-jepang dengan VR apa dengan nama lengkap Jasper terheide covernya 63 posisinya sebagai gelandang bertahan jadi klub SC campur Liga juga Belanda terheide dengan harga 4.500 ini dia statistiknya kalian bisa cek sendiri dan ini dia penjelasannya ternyata dia adalah pemain keturunan Indonesia buat kalian belum tahu ya Indonesia Belanda dan Korea Selatan ternyata dia memiliki keturunan darah Indonesia dari sang ayah ternyata ya bisa dari sang bapaknya cuy bapak yang turun Indonesia Boy ini dia pemain ketiga besok kita lanjut ke pemain 14 let's go oleh pribadi inilah dia pemain ke-14 kalau nggak salah disini kalian lihat namanya adalah neraiso kasanwirjo kalau udah ada Jojo ini udah pasti turunan orang Jawa pasti kan bagaimana kita lihat ini dengan style apa upr-nya 69 posis sebagai back dengan klub FC Groningen di era divisi atau Liga Belanda dengan harga 8630 koin FIFA ini dia statistiknya kalau misalnya sendiri nah jadi sini jelaskan adalah dia besok bola selain berdarah Indonesia juga berdarah Jawa ternyata dia lagi di timnas belanda Boy ini udah pasti dari apaknya ini kayaknya nih pokoknya dia nih keturunan ada darah Indonesia lah ya ya kita lanjut ke pemain yang ke-15 let's go Oke ini dia pemain yang ke-16 ya guys ya eh ya kalau nggak salah 16 namanya ya adalah Tom Higgy Uno VR 72 klub SC herren fan dengan harga 32.400 pen FIFA ini dia statistiknya kalau misalnya sendiri nah ternyata dia ini kelahiran Belanda dan yang punya keturunan garis Indonesia dari sang kaki dan nenek yang berasal dari tanah air Indonesia bisa kita lanjut ke pemain yang 16 kalau ada ya alright ini dia telah langsung ke profilnya pemain yang keberapa tadi 16 ya iya kali lupa dah Kevin Dix nama lengkapnya Kevin Dix offernya 72 posisi redback harganya di 445 700 koin FIFA ini dia statistiknya Oke jadi si Kevin Dix ini punya darah keturunan Indonesia Indonesia dari sang ibu ternyata bagus bagus-bagus bagus-bagus dia juga udah dihubungi sama Exo PC sih ya buat membela tim nasi Indonesia tapi nggak tahu kita lanjut kalau ada ke-17 Mari kita lihat alright ini dia pemain ke-17 semua memiliki darah Indonesia siapa sangka dan siapa ya nggak tahu itu pasti ada yang kaget kenapa van dek bang kenapa van dek van dek van dek gue pemain Belanda Iya benar van dek ini adalah pemain Belanda dan dia memiliki darah Indonesia ternyata buat kalian yang belum tahu ya kita ambil dari van dek yang World Cup aja nama lengkap adalah Virgil van dek dengan OVR 105 posisi sebagai bet dia ada di klub Liverpool sekarang ini dia statistiknya dengan harga 70 juta 600 sampai pinggir di 20 juta di event OTS jadi penjelasan di sini adalah dia ini memiliki arah apa keturunan Indonesia ternyata ternyata jadi nama bapak itu adalah Ray van dek dan ibunya adalah Virgil van dek jadi eh bapak ibunya ini adalah Oh ibunya 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 ini adalah seorang keturunan Indonesia di Suriname oh bukan-bukan nama ibunya bukan Virgil van dek ini salah baca jadi ibunya Virgil van dek itu yaitu keturunan Indonesia di Suriname jadi nama ibunya itu adalah Ruby van dek Ruby van dek jadi orang Indonesia itu kan banyak kebuang gagal penjajahan ke Suriname teman-teman jadi orang-orang Suriname tuh kebanyak keturunan Indonesia jadi gitu van dek ini turunan Indonesia kok tenang aja kalau masalah kenapa PSC gak manggil dia enggak bisa lah dia kan udah membela ke tim nasi ini Belanda Oke kita lanjut ke pemain 18 ya kalau ada Oke teman-teman mungkin sampai disini dulu pemain-pemain eh yang berlagak di Eropa ya yang juga ada darah Indonesia atau keturunan Indonesia teman-teman ternyata ada 17 pemain buat saat ini mungkin kalian ada tahu ada koreksi misalnya si siapa gitu kalian tinggal tulis komen di bawah ya guys ya Siapa lagi pemain yang berkarya di Eropa yang memiliki darah keturunan Indonesia kan tulis di komen di bawah taraku carikan sisa-sisanya karena disini aku udah nyari 17 kalau nggak salah mohon maaf kalau ada salahan kalau nggak salah ini di 17 ya 17 pemain ada beberapa main besar tadi kan ada van dek van versi gulit naenggolan sama audero itu beberapa pemain yang offernya cukup tinggi di sini di Viva Mobile Oke mungkin sampai disini dulu penjelasan eh apa pembahasan-pembahasan Viva Mobile guys ya tentang pemain keturunan Indonesia yang ada di Viva Mobile ya terima kasih udah maafir buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe jangan lupa juga Nyalakan loncengnya dan like juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang nggak tahu bahwa ada pemain Indonesia di luar sana Indonesia bukan pemain Indonesia ada pemainan keturunan Indonesia di luar sana ya tadi yang nggak ke ini si Jordi amat yang bisa jadi totalnya mungkin 18 tapi aku anu-in di 17 saja Oke terima kasih semuanya sampai ketemu di video selanjutnya see you